Weton Senin Pahing Dan perlu diingat Bahwa Weton Senin Pahing Untuk lebih waspada Dan lebih berhati-hati Karena Weton ini Mudah tertipu Dan Pelupa Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Triatenof Apa kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat panjang umur Dilancarkan rezekinya Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu Like, komentar, dan share Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya dapat selalu melihat update terbaru Dari channel Triatenof Dan bagi yang sudah minta diramalkan Yang sudah komentar Untuk diramalkan Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Weton Senin Pahing Berdasarkan Kamus Kitab Primbon Jawa Kuno Yang sudah dititengi oleh Para leluhur Jawa Menjelaskan Seseorang yang lahir pada Weton Senin Pahing Mempunyai Neptu yang sedang Yaitu 13 Neptu 13 ini didapatkan dari Hari Senin 4 dan Pasaran Minggu 9 Dijumlahkan ketemu 13 Menurut Ramalan Primbon Jawa Dengan Neptu yang sedang ini Weton Senin Pahing Memiliki jalan hidup yang sangat unik Berkaitan dengan Watak Jodoh Pekerjaan Dan Rezeki Berdasarkan Kamus Kitab Primbon Jawa Kuno Kisah hidup beton Senin Pahing Diibaratkan Seperti Lakuning bintang Yang berarti Memiliki watak Yang tertutup Dan suka Menyendiri Meski memiliki watak Yang tertutup Dan suka Menyendiri Pemilik Weton Senin Pahing Dikenal Sangat Sabar Dan Jarang Marah Namun Namun Jika kesabarannya Sudah Hilang Atau Habis Pemilik Weton Senin Pahing Akan Sangat Mengerikan Atau Sangat Menakutkan Biasanya Pemilik Weton Senin Pahing Tidak akan Mudah Memaafkan Seseorang Yang Membuatnya Tersinggung Atau Terluka Meskipun Demikian Orang yang Memiliki Weton Senin Pahing Suka Sekali Dengan Kebersihan Dan Memiliki Jiwa Penolong Tetapi Sayang Kebaikan Dari Pemilik Weton Senin Pahing Selalu Disalah Artikan Bahkan Orang Yang Memiliki Weton Senin Pahing Mudah Terkena Tipu Selain Itu Orang Yang Memiliki Weton Senin Pahing Juga Memiliki Sifat Yang Mulia Senang Bekerja Dan Kuat Tetapi Sayangnya Pemilik Weton Senin Pahing Cenderung Pelupa Dalam Menjalin Hubungan Cinta Atau Asmara Seseorang Dengan Weton Senin Pahing Akan Sangat Cocok Apabila Bersanding Dengan Seseorang Yang Memiliki Naktu Weton Sebelas Atau Enam Belas Karena Kedua Neptu Weton Tersebut Merupakan Jodoh Yang Terbaik Untuk Seseorang Dengan Weton Senin Pahing Dan Neptu Kedua Neptu Di atas Ada Pada Weton Selasa Kliwon Jumat Legi Senin Pon Rabu Pahing Sabtu Pon Rabu Wage Dan Kamis Kliwon Jika Seseorang Dengan Weton Senin Pahing Bersanding Atau Berjodoh Dengan Salah Satu Dari Neptu Di Atas Entah Itu Sebelas Atau Enam Belas Rumah Tangganya Akan Harmonis Rukun Dan Tercukupi Dari Segi Ekonominya Namun Namun Jika Weton Senin Pahing Tidak Mendapatkan Jodoh Atau Pasangannya Sesuai Dengan Kedua Neptu Di Atas Dengan Neptu Sebelas Atau Enam Belas Ini Bukan Berarti Bahwa Kehidupan Rumah Tangganya Akan Sengsara Menurut Ramalan Primbon Jawa Dalam Karir Pemilik Weton Senin Pahing Tidak Cocok Bila Harus Bekerja Di Bawah Kendali Orang Lain Justru Orang Yang Memiliki Weton Senin Pahing Lebih Cocok Menjadi Wira Usaha Atau Pemilik Dari Usahanya Sendiri Ini Semua Karena Sifatnya Yang Senang Bekerja Seseorang Dengan Weton Senin Pahing Mempunyai Sudut Pandang Yang Berbeda Dengan Ide-ide Yang Kreatif Bahkan Weton Senin Pahing Sanggup Menjalankan Kehidupannya Penuh Prihatin Dengan Cara Kuat Menahan Lapar Dalam Mencapai Kesuksesan Weton Senin Pahing Selalu Bersungguh-sungguh Dalam Melakukan Segala Sesuatunya Di sisi lain Jika Berbicara Soal Keberuntungan Menurut Ramalan Primbon Jawa Weton Senin Pahing Akan Membawa Banyak Keberuntungan Bagi Keluarganya Terutama Terutama Bagi Kedua Orang Tuanya Jika Neptu Daripada Weton Senin Pahing Lebih Besar Dan Menurut Primbon Jawa Peruntungan Dari Weton Senin Pahing Pun Tentu Bisa Menyejahterakan Serta Meningkatkan Taraf Hidup Keluarganya Dan Semakin Lama Akan Semakin Meningkat Itulah Penjelasan Dan rahasia Weton Senin Pahing Yang Meliputi Watak Karir Cinta Peruntungan Menurut Ramalan Dari Kamus Kitab Primbon Jawa Kuno Apakah Anda Salah Satunya Dari Weton Senin Pahing Dan Perlu Diingat Bahwa Weton Senin Pahing Untuk Lebih Waspada Dan Lebih Berhati Hati Karena Weton Ini Mudah Tertipu Dan Pelupa Semoga Bermanfaat Untuk Anda Semua Ini Semua Hanyalah Ramalan Bisa Saja Benar Dan Bisa Saja Salah Ambil Positif Buang Yang Negatif Semua Ini Tergantung Dari Pemahaman Anda Masing-masing Dan Semuanya Kita Serahkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan Bagi Teman-teman Triatenof Yang Belum Subscribe Channel Triatenof Jangan Lupa Subscribe Like Komentar Dan Share Dan Aktifkan Lonceng Notifikasinya Supaya Selalu Dapat Melihat Update Terbaru Dari Channel Triatenof Dan Yang Untuk Untuk Yang Meminta Diramalkan Bisa Komentar Komentar Di bawah Terima kasih Telah Melihat Channel Triatenof Salam Misteri Dua Dunia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai